Halo guys, jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Channel yang berisikan cerita-cerita menarik ya, yang sangat sayang kalau dilewatkan. Sebelum keceritanya, jangan lupa ya subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih. Perkenalkan, namanya Nita, usia 30 tahun, seorang janda kembang yang rumah tangganya hancur gara-gara orang ketiga. Sudah 3 tahun, Mbak Nita menjanda, ya namanya janda kembang, pasti belum punya anak. Jadi selama 3 tahun berumah tangga, Mbak Nita belum dikaruniai seorang anak. Mbak Nita rumahnya di sebelah rumahku. Dia tinggal sendirian, kedua orang tuanya sudah meninggal, punya saudara perempuan, tapi tinggal dengan suaminya. Mbak Nita orangnya cantik, tinggi, hidung mancung, bibir tipis, kulit putih, rambut lurus sebahu. Perawakannya kekar, tapi enak dipandang. Dia bekerja di salah satu bank di kotaku. Setiap pagi, dia berangkat kerja, naik motor metik warna putih. Aku pun disapanya, setiap kali dia berangkat kerja. Senyum manis Mbak Nita, membuat hatiku bergejolak. Sepengetahuanku, Mbak Nita belum punya pacar lagi, karena selama ini belum ada cowok yang datang ke rumahnya. Oh iya, perkenalkan, namaku Agus, usia 25 tahun, dan masih jumlu. Aku bekerja di pabrik benang di kotaku. Teman-temanku bilang aku mirip seorang artis FTV, cukup ganteng, tinggiku 180 cm. Ganteng, tapi enggak tahu kenapa, kok masih jumlu ya? Aku pun santai untuk masalah cewek. Suatu saat, pasti aku akan ketemu jodohku. Aku bekerja di pabrik itu sudah lumayan lama, kurang lebih 5 tahun. Aku pun pernah naksir dengan teman kerja, eh dia yang enggak suka denganku. Sore itu, aku pulang kerja, biasa naik motor kesayanganku, R.E. King. Aku lihat di jalan seorang wanita lagi menuntun motor. Aku lihat ternyata Mbak Nita, ban-nya bocor. Bocor ya, Mbak, tanyaku. Iya, Mas, nyari tambal ban dari tadi belum ketemu, Mas. Jawab, Mbak Nita. Aku pun menawarkan Mbak Nita untuk bonjeng aku. Sementara motornya dititipkan, nanti saya ambil dengan teman setelah Mbak Nita nyampe di rumah. Di jalan kita berbincang-bincang banyak. Baru kali ini, saya cakep-cakep dengan Mbak Nita. Biarpun kita tetangga, tapi jarang kita berbincang-bincang. Ternyata Mbak Nita asik untuk diajak ngobrol. Dia suka bercanda. Saya pun jadi tahu kalau Mbak Nita belum punya pacar. Sebenarnya dia sudah pengen sekali membina rumah tangga. Namun sampai sekarang belum menemukan yang cocok. Dia pun menggoda aku. Mau gak, Mas, jadi pacarku? Tanya Mbak Nita sambil tertawa di atas motorku. Aku pun semakin akrab dengan Mbak Nita. Tapi aku masih belum punya nyali untuk mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya. Hingga suatu hari di malam minggu, jam 8 malam, pintu rumahku diketuk-ketuk. Ternyata Mbak Nita yang datang. Dia minta tolong untuk membenahi player DVD-nya yang kadang hidup kadang mati. Aku pun langsung ke rumah Mbak Nita. Aku pun kaget melihat banyak kaset DVD dewasa. Malam itu aku pun diajak nonton film, berdua di rumah Mbak Nita. Apa yang terjadi selanjutnya, Anda pun pasti sudah bisa menduganya. Iya, malam itu kita melakukannya. Di malam itu juga aku mengungkapkan semua isi hatiku. Dan dia mau nerima aku jadi pacarnya. Hari-hari kita jalani, sesekali kita melakukan lagi. Hingga aku lamar dia, dan kita pun nikah. Aku tidak malu punya istri seorang janda. Yang penting bahagia. Ya, itu tadi guys ceritanya. Sebaiknya jangan ditiru ya. Kalau kamu mau melakukan hubungan, sebaiknya dengan suami atau istri yang sudah sah ya. Tunggu cerita-cerita selanjutnya di sini. Cerpen Romantis Channel. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.